Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Dodi di channel DomodCT Di video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian kelebihan dan kekurangan All New Sirion tahun 2015 ya Yang pastinya yang udah facelift begini Sekalian juga ini adalah mobil yang cukup recommended Buat kalian yang pengen mencoba mobil-mobil hatchback ya Di tahun sekarang ini harganya cukup turun daripada tahun-tahun sebelum ya Karena efek dari covid kayaknya Udah kita langsung aja masuk ke video-nya teman-teman ya Oke kalau kita review dari luar dulu ya Mobil ini untuk bagian eksteriornya Tampilannya emang cukup sangar ya teman-teman Jadi kayak garang gitu Kelebihannya ya sebenernya sih ini udah termasuk standar sekarang ya Lampu halogen gini ya dengan proyektor Lampu tembaknya juga masih tembak biasa ya Belum pakai LED gitu-gitu Cuma yang bagian sini nih yang pakai LED gitu ya Yang udah warna putih ya buat Lampu senjak Lampu fog lampnya juga Terus ini Ini suatu keanehan yang hakiki teman-teman ya Jadi ini gua kira nge-sensor Tentunya yang ada sensornya itu tipe yang spore Jadi ini nggak ada ya Oke kita lanjut lagi ya Ini karena mobil pemakaian pribadi juga Ini peleknya udah gua ganti juga teman-teman Sebelumnya itu peleknya itu ring 14 ya Ini ban profil bannya juga 175 kalau standar pabrik Karena ini udah diganti Pake Velek Sirion yang drift ya Yang tahun 2010 Kalau nggak salah ini velek Terus pakai profil bannya itu 195 Ring 16 Lebarnya itu 195 Ring 16 Tebel bannya 50 ya Jadi lumayan tipis ini Oke kita pake bannya Valkan ya Oke Kita lanjut lagi ya ke belakang ya Kalau untuk Sepion Ini udah detek ya teman-teman Udah detek Bambu semangat ini juga build quality nya juga Nggak geol-geol teman-teman Nggak Ngeletoi gitu ya Wajit aja sih Terus ini juga ya Handle nya juga kita pake chrome Handle juga Uh Keset banget ya Keras gitu loh Mantap Bagian body nya juga Lumayan tebal Kalau dibanding sama ini Kedengeran ya bedanya ya Ini mobil yang Dua tahun kemarin kita review Cuman ini build quality nya masih lumayan sih Udah nggak apa-apa lah Kita lanjut lagi ke belakang masih mantap Terus ini juga udah ada Antena Cuman antena gimana ya Ya pokoknya kayak gitu lah Lampu belakangnya juga udah full LED Ternyata Pokoknya kalau malem ini Kalau lagi ngerem Cantik banget ini Oke Lampu sen nya juga Masih pake buah lamp biasa Lampu mundur pake buah lamp biasa Belakangnya ya udah pake Ala-ala diffuser gitu ya Jadi mobil sekarang kan udah pada pake Wuhuu gitu Ini mobil tahun 2015 Sudah pake gini-ginian Jadi kesannya sporty banget ya Terus ini ada Sensor parkir ya Cuman sayangnya nggak 4 biji ya Jadi lumayan beresiko juga sih Untuk bagian sini Kalau seandainya hilap gitu nggak kelihatan kan Cuma bagian belakang ini doang Oke kita lanjut lagi ya Kayaknya untuk bagian luarnya Oke ya Karena ini bentuk mobilnya komplek banget Oke Sekarang kita masuk ke Bagian interiornya Oke Kelebihan dari kuncinya Ini juga kayak gitu Jadi seandainya kalau kita pencet sekali Jadi yang kebuka itu pintunya Cuman depan ini aja ya Bagian sini nggak kebuka weh Nah jadi ini suatu Kelebihan yang Gimana ya Gue belum pernah ketemu Di mobil-mobil lain kayak gini ya Jadi harus pencetnya 2 kali Oke Nah baru kebuka Sip ya Oke Oke kita masuk ke interiornya Nah Nah kalau dari Sisi interiornya Masih Kategorinya masih Elegan ya Jadi nggak Bukan sporty kayak bentuk di luarnya Kalau menurut penilaian gue pribadi Ini ya model Dashboardnya Elegan Cuman kursinya ini Rada-rada sporty woy Jadi gimana ya Enak banget Gak usah penyanggaan juga Empuk ya Terus di sininya juga tuh Jadi ala-ala Kursi-kursi Sepor pokoknya ya Hehehe Di bagian sini Pintu Pintu nggak ada bahan-bahan gitu ya Cuman di sini doang Di sini nggak ada polosan ya Terus ini normal Auto Cuman ada di bagian supir Oke Bagian pintu normal semua ya Cuman kekurangannya Speakernya nggak ada di bagian pintu ya Jadi Kalau untuk kualitas audio Gua bilang Kurang Cuman ya Cukup oke lah Sekarang kita lihat dari Setirnya dulu nih Kalau setirnya Bahannya kulit Kulit jahitan juga Mantap Bahan setirnya juga Enak banget Nggak kayak Mobil-mobil sekarang Bahan setirnya itu Yang harga segini itu Gimana ya Gua kurang Kurang serak aja gitu Nggak enak dipegang Terus ini mode-nya juga Cuman ada untuk Di bagian radionya gitu Tip Tipnya juga biasa Fitur-fitur standar ya Terus di sini juga Ya nggak rame untuk tombol-tombolan ya Nah Ini di bagian Spion Buat ngeliput spion Fitur normal juga Oke Semua fitur normal aja ya Lampu fog Ini Oke sekarang kita lihat dulu Itu Berapa kilometer Teman-teman ya Kalau untuk konsumsi Bahan bakarnya ini Cukup irit banget teman-teman Jadi kalau di dalam kota itu Ya 112 Sampai 115 Mungkin dapet ya Apalagi ke luar kota ya Keluar kota itu bisa 117 Sampai 120 Teman-teman Dengan penggunaan Bensinnya Itu pertama Max kita pakenya Nah Kilometernya baru 24 ribu teman-teman Ini makanya Gak ada Apa Nereh Campur Lupa Gak ada keterangan Berapa Per liternya Ini Karena mobil ini Sudah satu minggu Gak dijalanin gitu ya Jadi kayaknya Dia ngereset sendiri Teman-teman Gak tau kenapa ya Oke Cukup mantep ini Oke teman-teman Sekarang kita bakal tutupin dulu ya Nah Ini suara di dalam kabin Teman-teman ya Jadi kalau menurut penilaian gue Kalau di Tersenyapan dalam kabin itu Kalau dikasih nilai Kayaknya 7,5 x 10 Teman-teman ya Soalnya Suara dari Ban-ban Itu pada masuk Mungkin perlitaman di bawah Kurang ya Tapi overall ya Cukup anteng ya Kalau untuk Udah di jalan Kayak suara mesin Gak terlalu basic banget Untuk Audio tadi udah kita bilangin Kurang Karena mungkin speakernya Gak Gak wow gitu ya Tipenya juga biasa aja Speakernya ada disana Disana gak ada Untuk bagian Apa nih Buat nyangkut-nyangkutin Bukan paling banyak Disini ya Wow Kacau Terus juga nih Buat transmisinya teman-teman Ini sekarang udah Waktu Oh iya Ini termasuk Waktu dulu ini Kekurangan dari sirion ini ya Jadi Dulu itu Transmisi ini Susah masuk ke gigi 1 Sama mundur Sekarang Karena udah Lewat dari 20 ribu Tontonnya udah Enak banget itu Gokor giginya itu Berasa banget Oke Nah Kalo waktu dulu pertama beli Ini Agak keras ya Cuman sekarang udah empuk banget Udah Makin nyaman sih Untuk rem tangannya juga Enak banget ya Pokoknya Untuk ngegripnya ini Pokoknya mantap semua ya Terus kita Review Bagian apa lagi ya Hmm Bagian lampu-lampu Normal Oh iya Kita ngecek bagian mesin Tonton ya Kita cek bagian mesin Oke teman teman Jadi ini Mesinnya Mesin 1300 Ini Mesinnya sama kayak Avanza A13 ya Sebelum Eh Yang update baru sekarang Cuman untuk kekurangan ya Ini mobil Jadi kalo kita itu pake AC Terus kita Jalan itu pelan-pelan Agak nudutan ya Itu salah satu kekurangan yang Eh Rajin banget ditemui ya Di mobil-mobil Dehatsu ya Bagian AC ya Kekurangan ya Sama kayak yang Itu juga Terus di bagian suspensi depan Gue ngerasa ini Kayaknya Lumayan keras teman teman ya Kayaknya Kalo dia tanya-tanya dia Anak-anak group Katanya ini support shocknya Engga 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 apa ya Pokoknya kayak gitu ya Jadi ini support shocknya Celangap gini teman teman Ini Dari awal beli Emang udah kayak gini Kalo gak salah Jadi gue rasa jadi Lebih keras gitu Beda gak kayak yang Suspensi Si Senia ya Lebih empuk gitu Lebih nyaman Cuman ini Bagian suspensi belakangnya Masih oke lah ya Diisi Satu penumpang Udah cukup Mendem ke bawah Hehehe Tapi Lemboknya lembutnya Oke kita lanjut lagi Kedalam ya Oke Untuk bagian dalam ya Bagian kursi-kursi ininya Ini bisa dilepat rata semua Lipatnya juga gampang ya Cuman Gue Gimana ya Mager Wege Ngeratain ini kursinya Pokoknya ini Pernanya apa ya Untuk ngelipat kursinya itu juga gampang teman teman Jadi kita turun Tinggal turunin ini ke bawah Terus itu nanti tinggal kita rebahin aja Nanti dia rata lantai teman teman ya Tapi karena Ini Ini durasi udah mulai panjang Jadi Kita gak bakal kita lipat Soalnya ini termasuk kelebihannya Jadi Kita akan Bakal ngebahas Kekurangannya dulu ya Oke Kemudian Kekurangan yang ketiga Ini dari sektor audio teman 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 Jadi ini audionya Standar banget ya Jadi kalian perlu Beberapa upgrade Kekurangnya 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 Oke Ini mobil Oke Jadi Gimana ya Rasanya itu Enak aja gitu Walaupun ada kekurangan kayak gini-gini gitunya Cuman Gak tahu kenapa Ini oke gitu Mobil itu Oke nya itu ya Karena dibawa berkendaranya itu Enak gitu ya Jadi gampang Buat dikendara ini itu Bukan fun to drive ya Jadi Gimana kesannya ya Jadi nyaman aja gitu Kita kendara ini Kalau untuk Perorangan Mungkin ini mobil Recommended banget ya Karena ini juga Lega Mobil kategorinya lega Berdipada Kayak Aila Atau mobil sekelas ini Kayak Embryo Gitu kan Lebih lega ini Tontonnya Di tahun segini Kecuali Tahun-tahun yang baru sekarang ya Tahu dah Soalnya Gue belum pernah Naik ke Yang mobil-mobil sekarang woy Jadi Aduh sedih banget Gak bisa keluar soalnya Oke Yaudah Kayaknya cukup sampai Di sini dulu lah Videonya ya Jika kalian Menyukai videonya Jangan lupa di like Jika kalian tidak suka Tinggal di dislike aja Jangan lupa juga Di subscribe teman-teman ya Karena gue bakal Berbagi info-info Tentang otomotif Atau tentang game yang lainnya ya Jika ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom komentarnya Pasti insya Allah Bakal gue jawab Banyak sebisa gue ya Oke teman-teman Kayaknya sampai di sini dulu ya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa